Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Untuk saudara-saudaraku dimanapun anda berada di siang yang penuh rahmat Allah ini Saya berharap anda sekalian selalu dalam keadaan sehat lahir batin Dan semoga keluarga anda selalu diberi keberlimpahan rizki Sahabat-sahabat sekalian dimanapun anda berada di siang yang penuh rahmat Allah ini Perkenankan saya untuk menyampaikan sebuah tema yang cukup menarik Cukup penting dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua Oke, dan tema kali ini saya beri judul Hati-hati dengan suara jiwa anda Sahabat-sahabatku dimanapun anda berada Sebelum saya kupas materi ini silahkan anda untuk like, komen, subscribe Dan jangan lupa untuk tanda lonceng agar anda dapat selalu update dengan video-video saya yang terbaru Sahabat-sahabatku sekalian Tentunya dalam kehidupan ini kita hidup ya dalam aktivitas menggunakan fisik dan menggunakan rasa Dan hakikat dari rasa itu adalah universal Rasa itu universal Anda bisa merasakan ini nyaman, ini tidak nyaman Anda bisa bahkan menafsirkan ketika anda itu dicintai seseorang Atau anda disukai seseorang, nanti rasanya juga bermacam-macam ketika anda beribadah kepada Allah Ketika anda khusus beribadah, nyaman, itu juga rasanya universal Susah untuk di, oke saudara-saudaraku dimanapun anda berada Jadi hati-hati dengan ini, dengan suara jiwa anda Artinya begini, hati-hati maksud saya Logika, akal itu lebih bodoh Artinya lebih pintar rasa anda Logika itu akan berkutat tentang masalah untung dan rugi Begitu Ini kalau kita melakukan ini nanti balasannya ini Kalau melakukan ini nanti dapat ini dan sebagainya Tapi rasa Rasa jiwa anda Itu memang Apa ya Dia sebuah Gerakan Sebuah bentuk Rasa yang muncul dan itu tidak bisa dibohongi Logika ini akan Memainkan peran dan selalu menghitung Menghitung dan menghitung Menghitung dan menghitung Artinya Seringkali itu berwatak dagang Kalau rasa ini tidak Rasa ini apa ya Rasa ini Mempunyai apa ya Nuansa yang lembut Begitu Jadi semisal ketika kita Ada keinginan untuk bersedekah Saat itu Maka segera lakukan Jangan menunggu Logika Yang akan menghitung Gitu ya Jadi semisal anda melihat anak yatim Yang ketika anda lihat itu Ketika anda ingin bersedekah Maka segera lakukan Kasih saja langsung Jangan menunggu untuk kedua kali Karena kalau sudah kedua kali itu otak yang bermain Nah nanti kalau saya sedekah ini Wah saya juga butuh Saya juga ini Dan begitu Tidak jadi Jadi hati-hati dengan Suara jiwa anda Ketika anda ingin Memberikan sesuatu Katakan begitu ya Semisal ada orang yang datang ke tempat anda Pinjam Dua hal Artinya anda Ada sepeda yang Ontel Ada yang sepeda motor Semisal Orang ini Mau Karena Keadaan terdesak Dia Teman anda ini Mau pinjam sepeda undil Padahal rumahnya jauh Rumahnya itu Jauh Cuaca dingin dan sebagainya Maka Rasa anda akan mengatakan Ah kasihan Kasih saja sepeda motor Biar cepat sampai Biar cepat istirahat Dan sebagainya Tapi kalau anda tidak segera Mengeksekusi itu Maka anda akan Otak akan Menghitung Wah ini sepeda motor kan Ini pajaknya mahal Ini belum bensin Dan sebagainya Nanti Akhirnya Anda akan Memberikan pinjaman sepeda ontel Bikin itu ya Padahal kalau anda Menggunakan rasa Sekali lagi Seandainya posisi anda Seperti teman anda Bagaimana Oke Jadi Rasa Jiwa Ruh Dan sebagainya ya Rasa jiwa Ruh itu lebih cerdas Daripada Otak anda Secara hakiki Hakikatnya itu Lebih cerdas Rasa anda Daripada Otak anda Oke Oke Sahabat-sahabatku Dimanapun anda berada ya Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan Mohon maaf Jika ada kekurangan Jika ada kekurangan dari materi ini Semata-mata datangnya dari saya Yang bodoh Yang hina Jika ada kebenaran dari materi ini Semata-mata datangnya dari Allah Yang Maha Kuasa Maha Benar Dan Maha Segala-galanya Oke Semoga disegerakan kesembuhan anda Jika hari ini anda sedang sakit Semoga disegerakan tercapannya cita-cita anda Semoga selalu dimudahkan aktivitas Dan pekerjaan anda Oke terima kasih Salam sehat Salam S5 Yaitu ternyata Untuk sembuh Sehat caranya Sangat sederhana Sekali Oke terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh